Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit, amin amin Ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Udah lama kita gak reaksi Ustaz Samshul Debat kan Nah disini kita akan Reaksi dan menonton Mengaji bersama dengan Ustaz Samshul Debat Saya udah rindu dah Macam mana lawakan daripada Ustaz Samshul Debat Macam mana Ustaz Samshul Debat sekarang Tambah handsome ke Atau macam mana Jom kita tengok videonya Dan sebelumnya mari kita doakan Agar supaya Semoga Ustaz Samshul Debat sehat selalu Istiqamah dalam dakwah Dan dalam lindungan Allah SWT Amin amin Ya Rabbul Alamin Alright guys, langsung saja kita upload videonya Let's go Dan sebab kuasa tu Perjanjian kuasa tu Sampaikan pemaju boleh sainkan Bagi pihak WDP Apa? Oh melampau betul Saya kata Banyak Itu sebabnya kena check betul-betul Kena check betul-betul Dan Kadang-kadang benda tu Kalau dibiarkan Laman-kelaman Sudahnya kita dituduh sebagai Tidak berintegriti Itu sebab kena jaga Bahagian kewangan Haa check Mesti kita buat masyarak bajet Minta macam-macam Nak CRV lah Nak itulah Macam-macam kau minta Oh ni lah Align telefon nak Pengarah Align telefon berapa sebulan? RM150 Sebulan eh RM150 RM200 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 Minta Sebulan RM150 RM150 Kau tahu tak Apa masalahnya Bila dah ada RM150 Apa masalah Pengarah ni Bila dah ada RM150 Ketua jabatan ni Ketua unit dapat tak? RM100 RM100 je Oh sedih RM100 je RM150 RM100 Kau tahu tak apa masalah Bila dah ada Dalam telefon Mati pun kau kena jawab Call Kau faham tak? Haa Jangan berusia dah tidur No such thing Korang ketua jabatan ni Kau tidur No such thing 3-4 pagi pun kena jawab Faham? Puan kuasa Malam Tidur pun pakai uniform Minta uniform Nak dua pasang Lambatlah uniform Baru takde Haa Betul Ni cakap aku tahu lah Puan kuasa aku dulu 80 orang Belif 10 orang Kan Pembatu takbe 10 orang PA 2 orang Joges Syima Dua-dua jaga Tapi Apa standard yang kita kena pulangkan Pada organisasi kita Minta Macam-macam Sudah ni dah bulan berapa Sekarang dah bulan 6 Not even 50% Bajet yang kau minta Tahun lepas Kenapa tak belanja lagi No more Christmas shopping My friend Tahu Bulan sebelah We cakap Duit ada lagi ni Tak Macam ni nak habis ni Bukan macam tu Kita minta habis Kalau kau buat macam tu Maka kau gagal Sebagai seorang minta habis Haa Merah muka Ketujabatan Menyesal silap betul Kami tak serbat hari ni Betul Masa musyap bajet Itulah kalau boleh kita naik Sebab keperluan kita Sebab kita akan Tindakan kita akan lebih pantas Dan kita Oh kan main lagi minta Lepas tu Lepas tu kan Ok dah minta 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 Ok lepas tu WDP pun tanya Ok hasil tahun lepas berapa Setiap department Berapa banyak hasil kau dapatkan Yang paling berbangga sekali Bagian kewangan Sedangkan dia duduk kira Bekannya dia Yang kulah dapatkan Kan Pegawai penilaian Dengan kewangan Daripada bil Berapa persen Bayar cukai Aku tahu Apa yang aku tanya Masalahnya Kan Daripada bil Berapa persen Dia bayar cukai Berapa persen Tak ada siapa nak jawab Kita pun tak pasti Ada cukai ke tak Contoh kan Betul Kan Dalam FD majlis Ada berapa saham Dalam FD majlis Berapa FD majlis Ada berapa 5-3 juta Steady Steady lah Makna bagus tu Staff ada berapa ramai saham 200 miliman berapa Sebulan Patut lebih Patut lebih Maknanya Kalau lah tiba-tiba Seluruh pengerang Tiba-tiba semua tak payah cukai Kita boleh lah survive Dalam 3-4 tahun lagi Macam tu kita fikir Betul tak kita kena fikir macam tu Korang kena faham tau Hasil kita cukai Itu sebab penting Semua orang kena kerja kuat Sebab apa cukai ni Itulah income kita Tiba-tiba kerajaan negeri umum Bonus sebulan gaji So kita kena fikir Macam mana Mana duit nak tarik ni Nak bayar kat mana Sebab kita bukannya dapat duit Daripada federal Bukan dapat duit Daripada kerajaan negeri Kita pakai duit kita Korang tahulah Kenapa tak bayar cukai banyak Kita kau tahu komplain saja Tapi hasil macam mana That's why semua orang Kita tak boleh cakap Kita orang yang bagi hasil banyak No Kita semua kerja sama Semua kerja sama Faham That's why Alimajlis pun sama Dia kena bantu Kalau ada tempat tu Itu sebabnya Majlis dialog Bersama satu penduduk Oh kena panggil dia datang Panggil dia datang Ahli majlis Kawasan tu pun kena ada Lepas tu panggil Pagoy penilayan Lepas tu tanya Okay nak apa Oh kami nak ni lah Bus stop kami dah macam ni lah Kami nak bonggol lah Lepas tu kami nak ni Lepas tu signboard tu dah pudar Okay lagi nak apa lagi Itulah lampu jalan Kami nak tambah Dekat ujung tu gelap Dari membahaya Okay fine Dah YDP pun tanya Dah Dah ada lagi tak Tak ada itulah permintaan kami Okay Pagoy penilayan tolong bentang Berapa ramai yang tak bayar cukai kat taman ni Betul Cukai not even berapa persen Berapa ringgit je Kan Lepas tu Oh iya ke Ramai yang tak bayar Jadi kita bagi senarai ni Kat pengungsi pesatuan penduduk Tolong bagi Tolong ingatkan diorang Tolong bayar cukai InsyaAllah Mana yang kita boleh bagi Kita akan bagi Itu je Itu cara dia Itu sebab pesatuan penduduk Terpaling saya suka sekali Kan Pegawai nunang duduk diam Samsul Advise sikit Kenapa tak nak bagi bonggol Kenapa tak nak bagi bonggol Bonggol jalan ni Kenapa yang tak bagusnya Berapa banyak dah kes PBT Kalah Sebab Orang buat laju Langgar bonggol tu Kemudian eksiden Majlis kena bayar tau Berarti rugi Sebab meletakkan halangan atas jalan Tengok balik atas Penguntang jalan Tengok balik Bonggol ni Majlis risikokan diri dia Pasang bonggol ni Kita tengah Berarti bonggol itu Kalau di sini Polisi tidur lagi Senamanya di sana Bonggol Bonggol Signboard tak naik lagi Itu sebab naik signboard dulu Bobok bonggol Saya tak nampak Signboard tu terhalang oleh Pokok mangga orang ni Itu belum cerita lagi Residen Dia tanam pokok Dia pakai pokok tu besar Lepas tu mengadu Tolonglah terbang pokok Pokok ni besar sangat Dia yang tanam Kali maja pun pening kepala Macam mana nak settle Kan Itu belum cerita lagi Kita jumpa orang yang ada penyakit Makan ubat ni Dia yang bakal sampah Pada pembakaran tu buka Dia yang bakal Dia buang sampah Memang ada orang tu Mengadu je Tanyalah bagian aduan Dia mengadu orang yang sama Oh ni sakit-sakit Ni sakit ni Itu belum Bisa kejap bertambah kena Orang kiri kanan Rubah suai rumah Kiri kanan Belum-belumbo kiri kanan Dua tingkat Yang tengah tu gedup Oh sakit balik Saya masih jadi PUU Bayangkan Di majlis Pening tak pening balik Pusat kita semula tu Rubah suai jadi gerai tu Pusat kita semula Yang untuk tong Eh apa Untuk kaca plastik kertas tu Dia buang Dia letak kat luar tong tu Dia ubah suai Benda tu jadi gerai dia Huh Waktu kita pun beritahu Jabatan bangunan Mana jawatan bangunan Memang semua yang aku tanya Tak datang eh Kau Asal aku tanya Tak datang Kejap lagi Puan rasa pun tak ada Ni pun jenis Saja pinjam Bagi dia orang Tak Wakil tak ada ke Jabatan bangunan Ada Ada Cuma kerja jawatan ni Tak datang lah Ada program Yang dekat pesadar tu Okay Bayangkan jatuh nama Bagilah notis Sekarang jatuh nama Baik Baik jatuh nama ni Notis 30 hari Habis 30 hari Nak nak robos Tak Notis 14 hari Habis 14 hari 7 hari dulu Lepas 7 hari 3 hari 4 3 hari Serta merta So Dia bincang Okay macam mana Ready Ready Besok kita pergi runtuh lah Kita pergi Rampas barang-barang ni Betul ni ready Kita pun siap-siap Ali majlis kawasan Tolong sebab Ali majlis kalau tak beritahu Dia yang halang berdoza tu Langkah mayat saya tu Ini semua pengundi kami tau Tapi bukan sini lah Tempat lain Di tempat Kan Kena beritahu dia Okay kata Jadi Ali majlis akan cuba pujuk dia Okay You kalau boleh Ubah letak balik lah You nak menegas You mana boleh you ambil ni Dia tak Dia degil juga Ali majlis dah pujuk Dia degil ke Dia kata takpelah Samson Carry on lah Proceed lah Besok I buat-buat lah Pergi balik kampung Kau tahu apa dia buat Kita dah ready Pohkuasa Satu lori dah ready JCB dah ready Kau tahu Dia boleh panggil Wakil rakyat kawasan Rasmikan gerai dia Kau tahu Langsung tak jadi Wakil rakyat datang Rasmikan Gerai dia potong raven Kau orang ajar Betul Itulah masalah kita Dekat dalam Malaysia ni Dilema dia Itu sebabnya Kita ni Yelah pada saya Airways saya Kena faham Ali majlis adalah Pemudah cara Penghubungan Terlalu ramai Dengan PBT Sedarkan dia orang Tentang baik cukai Itu sebabnya Kebanyakan Kita buat program Kerjasama Ali majlis akan cadangkan Gotong Royong Bila buat Gotong Royong Maka majlis akan bagi Inisiatif Bagi insentif khas Kepada pesatan penduduk Itu berapa Ada bagi tak Bagi apa Ada bagi tak 300 500 Ada bagi Tak ada Kalau dia Inisiatkan Gotong Royong Kita akan bagi Dekat Dekat pesatan penduduk Itu 300 ringgit Untuk jamuan ke Apa tu kan Bagikan Maknanya yang penting Dia yang inisiatkan Bukan kita Dan satu lagi Mesti gotong Royong Bukan Royong Gotong Faham nak beza Gotong Royong Dengan Royong Gotong Gotong Royong Pesatan penduduk Itu buat Royong Gotong Pesatan penduduk Biar gambar Yang buat kerja Sudahnya Majlis dengan semua Pesatan Majlis yang buat Itu Royong Gotong namanya So Majlis hanya akan bagi Logistik sahaja Kita tak bagi Dia orang yang kena buat Gotong Royong tu Cuma Dia akan kumpulkan sampah Ke depan rumah tu Kita akan collect Yes Takpe Kita akan bantu yang itu Sampai macam tu sekali Itu sebabnya Penting Kita kena tengok balik Basic kerja kita pun The do and the don'ts Itu sebab penting Manual Pesila Kerja Bukannya kau salin Berdekat kawan Tanpa kau faham Apa benda kerja kau Betul buat Dan dalam Dalam file major kita Buat ini Buat ini Buat ini Buat ini Dan yang paling Paling berdosa Sekiliranya Yang bawah sekali tu Dan lain-lain arahan Dia arahkan Dari masa ke semasa Dari segi undang Tak betul terms tu Mana boleh Kalau ada benda Bagus masuk kan Itu yang pergi Bawa bos Pergi pasar pun Kira masuk Mana boleh macam tu Pakai CRV tu Buat untuk Kerja-kerja pribadi Pahal tak Kan Benanya Alhamdulillah Saya dah cek Tak berlaku di pengerang Ini berlaku tempat lain Kenapa Kata putut tangan Aku sindir ni Kena faham Tak boleh Itu sebabnya Kita ni Simplenya Saya bagi poin ni Bukan apa Dari segi Integriti ni Kejujuran Ketelusan Kesempurnaan Penting Sebab itulah sekarang ni Kita nak kena jaga Betul-betul Sekarang ni Mana-mana Kerajaan yang memintah pun Percaya cakap saya Saya bukan nak cita politik Tapi Pemerintahan Saya sebut ya Ini umum ya Siapa-siapa juga yang memintah Susah nak memintah Kenapa Sekarang ni zaman viral Betul Sikit-sikit Itu sebabnya kita duduk Dekat PBT ni Kaitan kerajaan Kena faham Kita kerja Macam tak banyak Tapi tanggungjawab Besar Sikit kau buat salah Viral Yang Public Maki kita Tak keluar dalam video tu Yang kita jawab Balik tu keluar Dia edit Haa ni lah dia Penjawat awam Makan gaji buta Tak kita makan gaji Buka mata elok Kau tak dengar lagi Pengumuman daripada Federal kan Bagi Bagi menghargai Jasa penjawat awam Kau dengar tu ayat tu Jangan berikan Incentive kewangan Sebanyak 700 ringgit When happy lagi Kau nampak berapa itu Sebulan Sebulan gaji At least Tak dapat jugak lah Yang ke federal Memang tak dapat 700 Tu yang dia Sukat-sukat jawatan kau tu JPA tu lah kerja Sukat-sukat-sukat Minta jawatan Kita ni nak Nak baguskan Perkhidmatan kita Kita boleh bayar gaji Kita mampu bayar Ni nak berapa lagi Tu sebabnya Dah jadi pemandaran Jangan mengada-ngada Nak jadi bandar raya Tak payah Pening kepala je Kita tengok kat Pulau Pinang Dah ada beberapa PBT Yang layak jadi bandar raya Dia orang tak nak pun Sebab expectation orang Bandar raya macam mana Sampah penuh Kita pergi jalan kat rambut tu Macam mana kan Buka sini Buka lain Sebab Yang jadi Saya berapa Saya pernah lah Apa kan Jadi Bila saya bekerja dulu Saya bukan apa Bila dapat bos yang Yang Latak belakang Dia engineer Itu sebab jadi macam tu Satu-satunya WDP Yang bukan PTD Itu sebab dia macam tu Cepat je Mana dia goreng-goreng Mesyuarat Tak ada Itu sebab Yang ni masuk Mesyuarat tuan Tak usah masuk Namun ni Memang sharp cepat Kan Macam tu lah Tapi apapun Kita bekerja Kita nak Satu-terang saya cakap Kerja PBT ni Saya cakap saya Korang takkan kaya Terasa hati Tahu Tak nak cakap Tahu tu Bukan Sebab kaya tu Saya cakap Kalau you all nak kaya Kaya Bukan kat PBT Itu sebab Bila kerja PBT Kau niat nak jadi kaya Salah Jangan menggada Saya kepantangan saya Budak puan kuasa saya Dengan budak Pertabiran saya Kepantangan saya Pergi uruskan Lesen orang Cukup aku benci Apa kau tak ada kaki ke Nak uruskan sendiri Lesen kau datang pejabat Kenapa kita nak uruskan Lesen orang ni Kenapa Itu sebab Jabatan pelesenan Nampak ada staf majlis Kenapa kau uruskan Sama-sama sikit Suruh dia datang sendiri lah Tolong uruskan Ambil duit orang tu Lepas tu Satu kali nak buat operasi Kena tutup Sebab apa Dah makan mula-mula Kan Itu sebab hidup Ketua tengah langgang Anak bangang Melantun-lantun Dengan bini Bergaduh hari-hari Tak cakap betul Ni cakap tu terang Kita nampak Kusi meja penuh Dekat tu Kita nak gampang Kusi meja ni Letak kat jalan ni Orang dah komplain Dah mengadu Hampir berlaku kemalangan Kita nak pergi Tutup Elok meja tu semua kat dalam Tak ada kat jalan tu Kat parking tak ada ni lah Wih bagus pula Malam ni Pergi Sebab yang bagusnya Pengarah nundang Dia pun sama Naik lori sekali tu Kau carilah pengarah nundang Yang sama naik lori Sekali pergi operasi Setiap kali pergi 2-3 pagi Belik Lepas tu sampai Dekat sisi minyak tu Berhenti Kenapa lah bos Nak isi minyak ke Tadi dah isi minyak tak Tunggu sekejap Setengah jalan Okey pusing Balik pergi tempat tadi Memang ada kusi meja Terus dikeluarkan balik Dapat Yang paling pening sekali Judi internet Aduh Judi cyber kan Kenapa dia tutup malam ni Sebab Kita nak tunggu Keputusan mesyuarat SUK SUK dengan bincang Pasal Pasal nak Membantras judi ni Dia tunggu Keputusan mesyuarat Kau bayangkan tu Sakit kepala Nilai ni Masalah dia yang paling besar sekali Rumah ugut Nilai dengan seremban ni Rumah ugut Pusat refleksologi Memang kalau pengarah Pergi seseorang Daripada elok tadi Tiba-tiba sakit tengkok Masuk Dia kunci pintu Tak dah dah Kita tutup Ada tak macam tu Ada Kalau ada macam tu Bagi tu kat pengarah Bawa dalam syurga lesen Minta tarik balik batalkan lesen ni Sebab dia tak beri kerja sama Macam tu yang buat Kita ni kena ajar Orang macam tu Kita ni nak Cuba lah bagi Bagi orang ikut pakturan Sampai satu tahap Kan Orang politik pula Buat announcement Lepas ni meniaga Tak payah lesen Sudah gila betul Sakit kepala weh Alamah Akhirnya kita kata Tak Kena ada lesen Cuma lesen tu percuma Kita hilang hasil Tapi takpelah Tapi nak dia orang ikut pakturan Kan Mesti ada buffer zone Berapa meter Tu belum cerita lagi Dia buat dekat side table Habis landscape kita Dia buka gerai-gerai dekat situ Dia buat 5-6 gerai Sudah ni nak tak nak Kita terpaksalah Ubah suai tu Buat jadi gerai yang betul Yang proper Marahlah orang yang rumah kedai Kat depan ni Yang selama ni Bayar sewa Sibu lebih Sibu lebih Dua ribu tu Itulah Keadaan kita Negara kita ni Tapi kita kena adapt lah Sampah kan Isu sampah Nama macam mana Walaupun pihak Perbananan Perperlupusan Sisa perjala PPSP Kita sebenarnya Dah sampai masa Educate Masyarakat Supaya mengasingkan Sampah kering Dan sampah basah Tak ada pek Dua kat Malaysia macam tu Bang Tak ada pek Durian Naik Semua koreh Buku Semua campur sekali Kita dah macam tu Kita naik Dilarang berniaga di sini Bawah tu dia berniaga Itu lah orang Malaysia Tapi Nampak macam mana Kita sebagai penyakawam Kena jalankan tugas Alhamdulillah Syukurlah you all dapat Sebulan gaji Kalau saya jadi Menteri Keuangan Saya kena umumkan sekali Untuk kerajaan negeri Masih umumkan sekali Bagi mengagai Jasa penyakawam Maka saya Mengumumkan Insentif Iaitu bonus Sebanyak Dua bulan gaji Yang mana Sebulan akan dibayar Hujung tahun Sebelum buka Tahun bahu Dan sebulan lagi Akan dibayar Sebelum Hari Raya IDI Fitri Contoh Kau nak tepuk kan Sabar 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 Contohlah kan Tapi lah Buat macam mana Sebab Di Federal Last dapat Sebulan gaji ni Zaman Tuan Mahdi dulu Setengah bulan gaji Last zaman Paklah dulu Tak ada lah 500 Yang angka dia jumpa 500 700 500 700 Sampai tu Ali Parlimen Tentang Ali Parlimen seronok Tepuk meja tu Cuba kalau Elah on kau Aku bagi 700 Contoh kan Contoh lah Jadi Takpelah Yang penting kita kerja Syukurlah you all Nampak bonus tu Bagus kerajaan negeri Yang prihatin Buat Buatlah yang terbaik So bila kita ni Saya kata tadi tak kaya Sebab apa Kaya itu saja So jangan nak cari kaya Tapi Kejar Kejarlah Nak cari rezeki yang halal Sebab apa Akhirnya keberkatan tu yang penting Pada yang non-muslim Dia percaya Buat baik akan dibalas baik So kerja you all ni Buat baik Servis Memberi perkhidmatan Kepada orang ramai Bukannya buat benda-benda tak baik Kan Perkhidmatan yang terbaik Sekarang ni ada One stop center Tak ada masalah dah Semua dalam tu Supaya kelulusan plan tu Lebih cepat Lebih tak atur Teguran tu terus Daripada department Yang berkaitan Senang Tapi Kena ikut prosedur Jangan terbabit-terbabit Dengan duit-duit Yang tak berkenaan ni Sebab tak menjadikan Kita kaya Percaya cakap saya Takkan menjadikan Kita kaya Departement undang-undang Kurang-kurangnya tu Sebabnya Departement undang PU dia tak Datang tak Pengarah undang Tak tak Semua pengarah Tak datang lah Pengarah mana yang datang Senang nak attack ni Tak adalah Pengarah undang Pengarah undang Kalau ada public Nak datang jumpa dia Penguatkuasa ke Siapa yang jaga Dekat counter tu Yang jaga Boleh tak nak jumpa Dengan PU Pengarah undang Boleh-boleh Sila ikut saya Dia pun masuk sekali Dan bilik tu Dia akan dengar Apa perbualan Tunggu lah dekat pintu tu Dekat pintu tu Tunggu Dengar Supaya jadi saksi Supaya tak ada unsur-unsur Rasuah ke apa Kita ada saksi Ni dia keluar cerita Aku dah hulu dah Senyap dia Dua cerita ke orang Mana tak ada Penting Kalau boleh pasang CCTV Lebih baik Sebab kadang Orang ini nak kenakan dia Nak kenakan kita ni Macam-macam cara Itu sebab kita kena hati-hati Lepas tu mudahkan Bantu Ali Majlis Mana yang diperlukan kita Bantu Ali Majlis Guide Ali Majlis Ali Majlis dulu Saya ingat ni Kita ni zaman paperless Datuk ni Kita zaman paperless Jadi sekarang ni Kita tak ada dah Mesyuarat pakai Kertas ni Sepatutnya kita dah pakai iPad dah sekarang ni Wah cerita Jadi saya syorkan lah Ketua-ketua jawatan Dengan Ali Majlis Dibekalkan iPad Seorang Oh masa tu Lulus Tengok peruntukan ada tak Cari peruntukan pump Lulus Lulus Dapat iPad Sampailah Dua-tiga tahun Tak pernah sekali pun Pakai iPad tu meeting Bila tanya Ali Majlis tu Cucu main lah Apalah Inilah Tadi kau yang minta Kan Itu yang kita tak nak Kalau betul-betul pakai Itu saya kata tadi Kena jawab Nak-nak pula kerja PBT ni 12-24 hours Sentiasa ada masalah Ketua 3-4 pagi Menteri Besar Telepon YDP Ya-ya-ya Ya Datuk Ya Datuk Seri Macam mana ni ni Okey-okey-okey Kemudian YDP call Ketua Jabatan Perkenaan Tak angkat Memang fail lah YDP sakit kepala Wey Jaga PBT je main-main Saya tengok Muka YDP pun tahu Menanggung Betul Tapi takpe Sebetul-betul saya cakap Guide lah Buat ikut mana yang terbaik Puan buat je InsyaAllah Saya yakin Puan boleh Takbir dengan baik Pengerang ni Sebab saya tengok Pengerang ni Dia satu tempat yang Develop Sedang nak develop Banyak benda-benda kita Banyak benda kita Boleh bangunkan lagi Kat kawasan ni So banyak ruang pembangunan Dia bukan macam Bandar-bandar semangat ni Dah tepu Itu sebab dia pindah Pada nilai Untuk bangunkan Jadi Bangunkan lah tempat ni Buat yang terbaik Mana rasa yang terbaik Buat Itu sebabnya Alimajlis Kena sentiasa bagi idea Apa benda kita nak buat Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Mohamad Okay guys Sudah selesai videonya Dan bagaimana Sekalian Ustaz Samusul Dabak ni Tambahin semuanya Allah MasyaAllah Tambahin semuanya Dan MasyaAllah Sehat ya Ustaz Samusul Dabak Dan Lahakannya Keren banget sih tadi Jadi Intinya dalam ceramah ini Adalah Jangan sekali-kali Kita mengambil Tembukan Kita Karena Kaya itu subjektif Ya teman-teman Kalian Ada yang kaya hati Kaya harta Tapi yang terpenting Adalah kebahagiaan Dalam keluarga kita Terutama Keberkahan Berkahan itu Jadi di akhir Ustaz Samusul Dabak Juga mengatakan Yang terpenting Dalam kehidupan kita Adalah Keberkahan Dalam kehidupan kita Oke itu saja Video kali ini Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa guys Like, share, komen, dan subscribe Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!